Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sahabat belajar Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baiklah kembali lagi dengan channel sahabat belajar berbagi ilmu Semoga sahabat selalu mengikuti video-video pembelajaran yang saya berikan Karena disini bisa menambah pemahaman sahabat tentang ilmu-ilmu kimia khususnya Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen koordinasi Ikatan kovalen koordinasi ini merupakan salah satu jenis dari ikatan kovalen Yang sebelumnya kita sudah membahas ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3 Silakan sahabat simak pada channel yang sama tentang video-video sebelumnya Baiklah ikatan kovalen koordinasi itu terbentuk karena pasangan elektron yang digunakan bersama Hanya berasal dari salah satu atom Jadi pasangan elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari salah satu atom Contohnya seperti apa? Nah seperti ini Antara NH3 dan H+, itu nanti berikatan akan membentuk ikatan kovalen koordinasi NH3 memiliki sepasang elektron bebas Yang belum digunakan untuk berikatan Kemudian H+, tidak punya elektron Karena satu elektron yang dimiliki H sudah dilepaskan Sehingga menjadi H+, Kemudian pasangan elektron yang tidak berikatan dari N ini digunakan untuk berikatan dengan H Seperti ini Digunakan untuk berikatan dengan H Sehingga bentuknya menjadi seperti ini NH3 Kemudian pasangan elektron dari N digunakan untuk berikatan dengan H Sehingga menjadi NH4+, ini titiknya kecoret Ini tidak termasuk ikatan kovalennya, koordinasinya yang ini Ini struktur lewis dari NH4+, dan ini adalah struktur molekulnya Ini simbol dari ikatan kovalen tunggal yang satu garis ini Dan ini adalah simbol dari ikatan kovalen koordinasi Nah, pada struktur lewis, sahabat perhatikan bahwa di sini Pasangan elektronnya simbolnya sama-sama cross atau tanda silang Kalau pada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 itu simbolnya berbeda Karena masing-masing atom membutuhkan Sehingga masing-masing menyumbangkan elektron untuk mencapai kestabilan Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron ini hanya berasal dari atom N Untuk berikatan dengan H Kemudian contoh lainnya adalah pada ikatan antara NH3 dengan BF3 Ini adalah struktur lewis dari NH3, di sini N punya sepasang elektron yang belum berikatan Dan ini adalah struktur lewis dari BF3, B tidak punya elektron Tidak punya pasangan elektron bebas Sehingga pasangan elektron dari N ini digunakan untuk berikatan dengan B Membentuk ikatan kovalen koordinasi Sehingga hasilnya seperti ini, sahabat Ini adalah simbol ikatan kovalen koordinasi Yang terbentuk antara atom N dari NH3 dan atom B dari BF3 Ini adalah ikatan kovalen koordinasi Ikatan kovalen koordinasi Ikatan kovalen koordinasi Nah, ini adalah struktur lewis dari NH3BF3 Nah, kalau struktur melekutnya seperti ini Ini N, ikatan kovalen tunggal dengan 3H Dan ini ikatan kovalen koordinasinya Dan ini B, ikatan kovalen tunggal dengan 3F NH3BF3 Dan ini adalah ikatan kovalen koordinasi Ikatan kovalen koordinasi Nah, inilah sahabat penjelasan singkat tentang ikatan kovalen koordinasi Semoga bisa menambah pemahaman para sahabat Semuanya, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lewatkan video-video berikutnya Tetap semangat untuk kita semua Menambah ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh